Salah satu program edukasi dalam bidang perwakafan di Sumatera Barat, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Wakaf Goes to Campus. Kegiatan yang merupakan kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu kampus di Kota Padang, tepatnya Kampus Universitas Putra Indonesia, dilaksanakan kegiatan Wakaf Goes to Campus pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019. Wakaf Goes to Campus adalah merupakan program yang pertama kali dilaksanakan di Sumatera Barat dan merupakan program inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama di seluruh Indonesia. 34 provinsi mendapat kegiatan yang sama Wakaf Goes to Campus. Kegiatan dilaksanakan di UPI Wakaf Goes to Campus ini melibatkan 175 orang mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia. Hadir sebagai narasumber Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh Kepala Bidang Penais Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Bapak Dr. Andes Haji Maswar MA Kemudian hadir juga Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Perwakilan Sumatera Barat yaitu Dr. Andes Haji Japeri MM Kemudian juga hadir narasumber inti kasih pemberdayaan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Dr. Haji Muslimah SDHI MA Rektor Universitas Putra Indonesia Padang Dr. Haji Sarjon David Eskom menyambut baik adanya kegiatan Wakaf Goes to Campus dan berharap agar mahasiswa UPI Padang mampu menjadi Duta Wakaf di kalangan mahasiswa Sumatera Barat yang terlalu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penelangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Amang Ya Rahim Ya Malik Ya Ya Kohar Ya Waham Ya Razak Ya Fatah Dan hari ini kita sebagai kasih pemberdayaan Wakaf atas izin Bapak Akan Wil melalui Bapak Kepala Bidang Penelangan Agama Islam Zakat dan Wakaf maka kami memilih kampus UPI PTK Padang untuk bekerjasama dengan fakultas ekonomi untuk melaksanakan kegiatan Wakaf Goes to Campus ini dan mudahan nanti pelaksanaan Wakaf Goes to Campus yang sudah kita laksanakan ini tentu saja menghasilkan MOU tersendiri untuk pelaksanaan kedepannya dalam rangka penguatan ekonomi isi Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terdormati sebelum kami memberikan sebutan kepada kesempatan ini mari sama-sama kita berdoa membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah Pertama izinkan kami mengucapkan selamat datang di Kampus Universitas Ketera Indonesia IPTK Padang Kampus IT berbasiskan spiritual perlu juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan formal yang kita laksanakan di setiap acara yang ada di Kampus Universitas Ketera Indonesia IPTK Padang acara-acara apapun di Kampus kami di UPI IPTK Padang itu selalu diawali dengan berselamat kepada Nabi Muhammad Muhammad kemudian membaca yang suci Al-Quran dan terjemahannya kemudian bersikir asma urusnah kemudian berdoa dan setelah itu baru dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu untuk kegiatan-kegiatan yang formal di Universitas Ketera Indonesia IPTK Padang dan juga kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh para dosen dan karyawan setiap pagi di Mesjid Rahmatan Ilalamin jadi kami para pimpinan dosen dan karyawan hari Senin sampai Kamis dan Sabtu itu jam 7.15 harus sudah berada di Mesjid Rahmatan Ilalamin dan hari Jumat pada jam 7 pagi itu setiap hari semua dosen karyawan berkumpul di mesjid setiap pagi apa yang dilakukan? membaca Al-Quran dan terjemahan bersama kemudian sikir asma urusnah kemudian berdoa dan setelah itu baru kami menyampaikan informasi-informasi penting kepada semua staf dosen dan karyawan dilakukan dengan muha kemudian baru memulai aktivitas masing-masing dan bagi mahasiswa ini setiap mau memulai perkuliahan diawali juga dengan zikir asma urusnah dan berdoa dan alhamdulillah zikir asma urusnah bergema di kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang ini dari pagi sampai dengan sore hari setiap kelas wajib untuk berzikir asma urusnah dan berdoa dengan baca ibu lakukan Al-Fatihah jadi itu sebagai informasi bagi bapak ibu sekali lagi selamat datang di kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang jadi seperti yang disampaikan tadi nanti ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya supaya saudara-saudara sebagai generasi milimial paham dengan itu wakam jangan hanya nanti ustad-ustad kiai-kiai guru-guru agama saja yang paham mengenai zakat itu sangat terbatas oleh karenanya untuk membangun untuk menyampaikan informasi-informasi wakaf ini sehingga bisa menjadi pendorong ekonomi umat itu perlu generasi muda karena saudara-saudara nantinya generasi bergerus yang akan meneruskan perjuangan atau Republik Indonesia ini oleh karenanya nanti ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya ambil ilmunya kemudian nanti saudara menjadi duta-duta untuk menyampaikan apa itu wakaf kepada masyarakat dimanapun nanti saudara berada jadi saya lihat seperti ini saya ingin berguna ya kebetulan saya berguna kebetulan saya berguna termasuk salah satu lokasi lomba MT ini saya pikir sangat beruntung sekali mahasiswa yang masuk kemarin disamping pengetahuan umum pengetahuan agama realisasinya ini kadang-kadang ada orang pengetahuan agamanya tinggi tapi ketika prakteknya sulit jadi Alhamdulillah apalagi jadi dosennya setiap pagi saya pergi berguna setiap pagi ada zikir berdoa itulah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!